Halo, selamat pagi Pak Direktur. Apa kabar nih Pak? Alhamdulillah, baik Nat. Iya Pak Direktur, kan sekarang lagi happening nih Pak terkait penyederhanan birokrasi. Apa sih Pak penyederhanan birokrasi itu? Jadi Nat, penyederhanan birokrasi itu sebenarnya itu kan muntah presiden. Sejak tahun 2019 yang lalu, itu Pak presiden sudah mengarahkan kita agar birokrasi itu nggak perlu 5 level, Nat. Tapi cukup dengan 2 level saja. Jadi kalau dulu kita 5 level itu kan kalau ada permasalahan masuk, dia masuk ke level staff. Terus kemudian tanya eselon 4 lagi, tanya eselon 3, tanya eselon 2, baru diputuskan oleh eselon 2. Bahwa perintahnya juga begitu, eselon 2, merintah eselon 3, eselon 4 lagi, baru ke eselon 5 atau staff. Jadi butuh waktu yang lama untuk menyelesaikan satu masalah. Sehingga presiden menyampaikan agar cukup 2 level saja, sehingga keputusan itu diambil dengan jauh lebih cepat. Gitu Nat. Oh, itu kan yang terjadi di Indonesia ya Pak? Iya. Bagaimana sih Pak kalau untuk konsep dunia? Gini Nat, jadi di dunia itu sebenarnya... Ya, terima kasih ya. Kalau kita lihat di dunia Nat, yang paling dekat di kita dulu deh, di Singapura itu antara pejabat struktural dan pejabat fungsional sudah tidak ada lagi superior dan imperial Nat. Jadi, antara struktural dan pejabat fungsional bisa beralih kapan pun juga. Kalau mau lihat lebih jauh lagi, sebenarnya adanya di Washington DC. Washington DC itu sebenarnya sudah menganut fully holocratic. Karena kan di dunia ini kan ada 5 tipe organisasi. Mulai dari holocratic, flattery, sampai dengan holocracy. Jadi kalau model hirarki itu biasanya dipakai oleh negara-negara berkembang. Nah, tapi kalau model holocracy biasanya dipakai oleh negara-negara maju. Washington DC itu fully menggunakan fungsional untuk menggerakkan seluruh penyelenggaran pemerintahannya. Jadi, para pejabat fungsional itu bekerja sesuai dengan kompetensinya. Terus kemudian target sesuai dengan kompetensinya, akhirnya dia bekerja dalam kelompok-kelompok jabatan fungsional. Jadi, keputusannya jauh lebih cepat. Itu sebenarnya penelitian di Angelo tahun 2017, yang tadinya itu 20 menit. Dengan menggunakan model holocracy itu sampai hanya 2 menit saja. Jadi, pelayanan jauh lebih cepat. Kalau seperti itu, Pak. Apa saja sih, Pak, tahapan-tahapan yang harus dilalui? Jadi, gini. Ada 3 tahapan. Tahapan pertama itu perubahan struktur. Tahapan yang kedua itu penyetaraan jabatan. Berpindah itu struktur pejabat struktural ke pejabat fungsional. Tahapan ketiga itu baru perubahan mekanisme kerja. Itu yang agak panjang itu merubah pola kerja kita dari yang struktural yang tight sekali menjadi yang agile, yang lebih dinamis. Kalau lebih enak itu kira-kira kebirokrasinya. Perubahan mekanisme. Jadi, tiga tahapan itu, Nat. Kalau untuk mekanismenya sendiri, Pak, bagaimana sih penjadahanan birokrasi pusat dan pemda? Kalau untuk pusat, pusat itu, Nat. Buah, Nat. Kalau untuk pusat, sebenarnya langsung kemenpan. Kalau pemerintah pusat itu usulan, itu sampaikan kemenpan. Menpan kemudian memberikan rekomendasi. Terus kemudian para kementerian lembaga melakukan pelantikan, berubah ke fungsional. Nah, kalau untuk pemda, karena jumlahnya agak banyak, maka kementerian dalam negeri mencoba memfasilitasi itu. Berkolaborasi dengan Kemenpan RB, dipercepat juga oleh KPRBN untuk nge-push ke pemda. Dan Alhamdulillah, hari ini cukup baik perkembangannya di pemda, per 31 Desember kemarin. Sudah sampai 97 persen lah, kira-kira. Kalau untuk targetnya sendiri nih, Pak Direktur, berapa sih jabatan yang akan disetarakan dan realisasinya, Pak? Total target yang ada itu sebenarnya cukup banyak, Nat. 143.115 jabatan. Itu jabatan target. Dari seluruh provinsi, kabupaten, kota di Indonesia. Jadi kalau seandainya kita menggunakan jumlah itu, 97 persen berarti kan sudah 139 ribuan yang sudah melakukan penyederhanaan birokrasi. Tapi Alhamdulillah itu sudah jalan dengan baik lah sampai tengah sekarang. Sangat informatif sekali ya, Pak Direktur. Terima kasih untuk waktunya. Selamat beraktifitas. Terima kasih ya, Nat. Ini berkasnya, Nat. Baik, Pak Direktur. Selamat menikmati. Selamat menikmati.